Seorang mama yang berangkat pergi ke pasar saat suaminya sedang di kamar belakang lagi di dapur Begitu mama berangkat mau belanja, bapak keluar cari mama tidak ada di ruang tamu, dapur dan ruang tengah tidak ada Lalu bapak suruh anaknya Noe, kau bawa kursi itu kejar mama ke pasar dulu Anak bingung dan dia tanya, bapak emak tadi pergi belanja bukan pergi jualan Tidak kau bawa kursi dulu, kenapa bapak kau bawa kursi kasih kau punya mama Karena semua orang cerita di jalan bilang kau mama muka berdiri, jadi biar dia duduk Malam baik bapak mama Malam resepsi kita dan saya Jeremy Emmanuel Ujan, Master of Ceremony malam hari ini, malam baik Yang tepuk tangan berarti di rumah ada TV Tentara Kita semua yang terhormat Saya tidak akan pernah menyebut satu nama saja Karena berarti yang lain tersinggung karena tidak disebut namanya Maka saya sebut kita semua yang terhormat Karena Tuhan tidak pernah gagal menciptakan satu manusia yang tidak terhormat Kecuali kalau orang itu sendiri membuat dirinya tidak terhormat Selamat malam, selamat datang Kami semua bahagia, ibu bapak semua hadir malam hari ini Bapak dan mama saksi yang juga sangat berbahagia pada malam hari ini Pak Victor dan ibu, Jake dan Yuli Biasanya pengantin dipersilahkan berdiri duluan Malam ini saya persilahkan bapak dan mama saksi untuk berdiri lebih dulu Pak Victor tanya, mau saya berdiri untuk apa? Ada gitu loh No, kasih main Bapak Victor selamat malam Selamat malam Suara yang saya rindu sekali, oh selamat nih Pak Victor, kalau di kota orang panggil bilang Victor Di saya punya kampung orang panggil bilang Vito Betul ya Pak Jonet? Pak Victor, malam cinta Pada malam hari ini saya mau tanya satu pertanyaan sederhana pada bapak Tahun berapa bapak ketemu wanita di sebelah itu? Sudah lupa Saya minta bapak ingat kembali dulu Kalau ibu mungkin tahu, saya sudah lupa Karena sudah terlalu lama Kalau begitu mama flora Kenalan dengan bapak tahun berapa? Maik mama pegang dulu, nanti juga bicar ke sini lagi Kenalan dengan bapak tahun berapa? Tahun 86 86 96 2006 2016 31 tahun-tahun ini Jangan lupa merayakan syukur meskipun belum 40 tahun Karena tidak harus 40 Bersyukur kapan saja Mama Kasih maik ke suami mama dulu Pak Victor Waktu bertemu dan sepakat untuk pacaran, bapak omong apa ke mama? Ini yang jadi soal ini Tidak, saya mau jawaban, tidak usah soal bapak, saya mau jawabannya Oke, jawabannya Pasti kita menyampaikan bahwa kita mau sama nona ini Nah, yang saya maksudkan pak Victor Waktu itu tuh bapak omong bagaimana? Oke Ya, pokoknya saya cinta kamu Maksudnya bapak omong tuh Waktu itu ketemu di Kupang kan di mana? Di Kupang Di Kupang Pada titik mana bapak akhirnya mengatakan suka dengan Mama Plora tuh karena Bapak lihat sisi apa itu waktu itu tuh Ya, waktu itu rambutnya panjang sekali Betul Mama Plora? Baik Lalu terhadap pernyataan dari Bapak Vito Bahwa Bapak mau suka dengan emak jauh Emak jawab apa waktu itu tuh Bapak Ibu, saya tidak pernah buat satu acara tanpa ada makna di dalamnya Ikuti terus, saya Jeremy Immanuel sedang memandu acara ini Mama Plora jawab bagaimana, ma? Malu-malu Malu-malu Tapi malu-malu waktu itu kan ekspresi perempuan kan lain-lain Ada yang malu-malu mereka rambut begini Ada juga yang mulai berdiri, jom mulai Emak malu-malu tapi ada jawaban atau tidak? Tidak Tidak jawab Lalu selanjutnya Bapak buat apa? Dan pada akhirnya kan Mama bilang, oh ini kami pacaran Maksudnya terjadilah pacaran itu Apa itu? Titik apa? Sinyal apa yang Mama berikan sampai ketahuan bahwa memang Mama mau Senyum saja Senyum saja Luar biasa pacaran tahun 86 memang zaman dulu poh Zaman sekarang no bukan malu-malu begini Perempuan Apalagi lihat laki-laki ganteng macam saya begini Ina Edo itu kemarin Aduh tata esak Akhirnya pacaran Pak Victor berapa lama masa pacaran sebelum menikah? Tujuh tahun Ina Edo itu pacaran Apa itu tujuh tahun tuh? Betul tujuh tahun Mama? Baik Ketika menyatakan Mama kita sudah harus menikah Bapak Victor omong bagaimana? Tadi kan pacaran Sekarang begitu mau menikah Bapak omong apa ke Mama? Kita nikah kan? Jomah jawab bagaimana? Menjawab iya Tidak pakai maik Jawab bagaimana? Iya Iya Jawab iya atau jawab Hohoho Pak Victor terima kasih 31 tahun Saya berharap Ketika saya ada di Amerika Tanggal 2 September Merayakan 31 tahun Syukur Sebuah keluarga menikah Bapak yang punya acara itu Dia bilang disambutannya Dia omong apa Bapak Ibu? Kalau saya tunggu 50 tahun Atau 40 tahun Atau 60 Bahkan 75 tahun Baru saya rayakan Saya keluarkan biaya Begitu besar Belum tentu Waktu itu Saya bisa jalan Ke meja jamuan Karena mungkin Saya sudah lumpuh Belum tentu Mulut saya bisa buka Karena mungkin Saya sudah stroke Karena itu Syukurilah hidup Berkeluarga Tanpa harus menunggu Angka 30, 25, 50 Itu angka Dan angka Tidak terhingga Tetapi kita diminta Bersyukur Setiap saat Pak Victor dan Ibu Malam baik silahkan duduk Setelah itu Mama tolong geser Maik ke Pengantin berdua Berdiri Yang saya bilang Ada maknanya tadi Kenapa saya tanya Pak Victor dan Ibu Lebih dulu Bapak Mama saksi Harus memberi contoh Maka kepada Kalian berdua Saya kutip Satu kalimat Di dalam buku pelajaran Di SD Buatlah Seperti contoh Jack Malam baik Malam baik Yuli Malam baik Senyumi Namun mereka Dabu lupar Eh Bapak Mama saya Ralat Sebentar kami Di kampung Udah Khusus suku Atau hujan Laki-lakinya Ganteng Seperti saya Perempuannya Cantik Seperti ini Ini Sebagai bagian Dari iklan Supaya kalau Di lembaga Mencari yang cantik Itu ke bawah Salahnya satu Lewati dulu Kerbau Kenoki Jack Malam baik Malam baik Di sebelah itu Dia punya nama lengkap Siapa Juliana Pegah hujan Pegah Yang di sebelah kanan Mau itu Najan enak Ya Yakobus Gumah Buran Baik Hujan dan Buran Buran itu Busa Hujan itu Hujan Biasanya Hujan turun Kena air Terjadilah Percikan Busa itu Busa akan Muncul Kalau Hujan itu Percik dulu Maka Jack Engkau punya rumah tangga Besok Lusano Akan Berkembang Menung Busa itu Kalau hujan itu Engkau pelihara Baik-baik Tiki Ada yang protes Protes Engkau menikai Perempuan yang Kucintai Atau Mencintai Perempuan yang Kucintai Engkau Asitek Jadi orang Seni Ini juga Kalimat Seni Engkau Mencintai Orang yang Kucintai Atau Menikai Orang yang Kucintai Kalimat Yang pertama Mencintai Orang yang Kucintai Baik Bedanya Apa Bapak Mama Halo Sudah tahu Bedanya Menikai Orang yang Kita Cintai Tidak Ada Alasan Lain Biasanya Halo Menikai Orang yang Kita Cintai Biasanya Orang pacaran Puas-puas Dulu Baru Menikah Tapi Mencintai Orang yang Kita Nikai Tidak Ada Kompromi Mau Nikah Pacaran Hanya Satu Hari Begitu Selesai Menikah Tidak Ada Pilihan Lain Selain Harus Mencintai Semua Hidup Pasangan Yang Ada Itu Bedanya Siapa Yang Mengatakan Itu Orang Bidak Dari Cina Kenapa Saya Berani Omong Saya Ini Hitam Tapi Cina Hitachi Melambah Hanya Tanya Itu Saja Kita Sudah Jauh Malam Jadi Mari Silahkan Duduk Kita Acara Masih Banyak Tata Siap Di Kelas Kenapa Saya Buat Berkelas Saya Tahu Selama Ini Di Pesta Ibu Bapak Sekalian Yang Terkasih Bapak Dan Mama Saksi Saya Hanya Sebatas Kita Pernah Saling Mengenal Kalau Boleh Jujur Mama Flora Dan Bapak Victor Kita Hanya Sebatas Saling Kenal Tapi Malam Ini Ada Tautan Antara Victor Madowatun Bersama Ibu Dan Juga Kami Dari Supu Ata Hujan Kita Akhirnya Bersaudara Pada Malam Hari Ini Ada Jalinan Yang Luar Biasa Saya Tidak Bisa Main Dengan Acara Ini Kecuali Membawa Pulang Nanti Di Sesi Puncak Acara Nanti Ibu Bapak Harus Membawa Pulang Nilai Bahagia Ini Kedalam Rumah Tangga Masing Masing Kedalam